Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para pejuang rekrutmen PT Kretapi Indonesia Persia dimana pun Anda berada mungkin teman-teman yang sedang menunggu informasi kelulusan atau teman-teman yang sedang berjuang ya saya ucapkan selamat dan tetap semangat saja dalam menjalani apapun itu rekrutmen KI ya apalagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus KI itu lebih gak usah bingung lagi ya tinggal diikutin saja apa yang sesuai yang diumumkan di rekrutmen KI tentunya KI sendiri penuh perhitungan juga ya gak asal-asalan teman-teman dipangit kalau semata terus ya gimana bagaimana ya tentunya teman-teman ikutin aja aturannya ya yang namanya ngamak kerja ataupun transportasi dan sebagainya selamat teman-teman belum menjadi pegawai ya tentunya ya teman-teman ya masih biaya sendiri gitu misalkan saya dulu kan tes di Jakarta ya komers dengan biaya sendiri bukan dari perusahaan seperti itu contohnya minimalkan yang penila teman-teman yang punya pegangan lah yang namanya misalnya temen-temen jarak jauh itu misalnya dari Yogyakarta pun dari Malang ke Sumatera kan yang lumayan perjalanan kalau naik pesawat kan ya lumayan misalkan satu juta setengah ataupun ya pakai-pakai yang biasa-biasa misalnya 800 gitu kan ya lumayan lebih ya disiapin disiapin jangan mengharapkan akomodasi itu inilah yang pentingnya sekarang udah lulus dulu kecuali kalau temen-temen misalkan ya sudah jadi pegawai ya tentunya ada namanya perjalanan dinas misalkan kayak saya dulu ya saya dulu misalkan perjalanan dinas kemana dikasih itu tapi ya kalau temen-temen belum jadi pegawai ya besar kemungkinan ya masih biaya sendiri gitu kan jadi ya yang penting sedikit sekarang disyukurin sajalah di sekilin dulu temen-temen kan yang sudah lulus ya Alhamdulillah dinyatakan susah banget itu perjuangan bener yang bila dulu ya Alhamdulillah dulu usaha yang aneh-aneh calon dulu tentunya ya itu saya bilang dari awal ya penuh ya ada perhitungannya lah nggak mungkin baru ke sini langsung berangkat ke sini kan perlu ya bolak-balik dan sebagainya ikutin saja ya ikutin saja sudah Alhamdulillah sudah diterima tinggal temen-temen ya bekerja yang baik saja yang baik-baik yang disiplin yang apa kan untuk yang lagi berjuang ya belajar terus belajar terus untuk mencapai yang namanya cita-cita yang sedang dingin yang diinginkan kita pengen ibaratnya pengen kerja tetap gitu lho kan ya sebosen lah kerja ini kontrak mulu gitu kan kerja ya udahlah kita maksimalkan diri supaya jadi terkait tapi jangan sampai ya teman-teman tuh merasa ya baru tes tahap segitu aja udah lemah ini kayak gimana gini ke dalam bulu ini ya enggak lah yang penting namanya rezeki kan tergantung kitanya masih tergantung pikiran kita nih positif enggak mantap enggak gitu dengan bekerjaan itu kalau otomatis pikiran sudah positif mantep pada suatu yang tujuh tempat kan ada namanya usaha nah dari kemantepan itu maka akan timbul action-action yaitu dengan belajar maksimal dengan berdoa maksimal dari situ kan namanya rezeki barulah datang kita oh ya ternyata ya mungkin Allah juga melihatkan perjuangan kita seperti apa kalau perjuangan maksimal kan pastilah yang namanya dikit-dikit dikasih lah ya kan jadi makanya dari sekarang kita harus bener-bener kalau memang punya cita-cita ke situ ya ya sudah fokuskan buat bisa lulus buat ya ini buat yang belum lulus ya kalau sudah lulus ya ambillah banget ya jadi tolonglah dimanfaatkan ya semoga nanti berikutnya contoh yang lombang 2 pengumuman itu apakah ada lagi ya ya mudah-mudahan harapannya kan harapannya kalau dari secara pengumuman itu kan tahap pertama ya gelombang 2 tahap pertama berarti kalau tahap pertama ya mudah-mudahan sih ada tahap kedua kita masih berharap saya pribadi pun masih berharap teman-teman yang mungkin masih pendalaman itu belum keluar belum lulus saya juga tetap berharap teman-teman ya pada lulus semua gitu jadi intinya ya teman-teman tetap bersabar yang sudah dinyatakan lulus sudah keluar hasilnya yaudah Alhamdulillah perjuangan luar biasa ya misalkan teman-teman ini gak ada dana maupun ya minjem-minjem dulu aku saudara nanti gampang diganti ya jangan sampai sayang banget sudah berjuang dari nol orang pada pengen kayak teman-teman yang lulus ini malah gak berangkat usahakan lah ya usahakan ya terserah teman-teman dari mana saja yang minjem ke saudara ya penting jangan minjem-minjem ke yang aneh-aneh ya usahakan saja supaya teman-teman bisa berangkat misalkan rumah karena jarak jauh ke Sumatera otomatis membutuhkan biaya ya itu sih saran dari saya apabila teman-teman memang sudah punya ide lain ataupun pemikiran lain ya silahkan saya hanya memberikan sedikit gambaran lah kemudahan lah buat teman-teman prosesnya seperti apa yang baiknya seperti apa saya sudah menyampaikan ya intinya sekarang coba teman-teman pikir ya perjuangan teman-teman dari nol tinggal ya tetangan ibatnya tinggal tetangan aja perjanjian kok teman-teman tau-tau ada suatu galon sayang banget sayang banget banyak yang mau sayang banget itu aja teman-teman semoga sihat selalu semoga yang sedang berjuang juga diberikan kelulusan yang sudah lulus saya ucapkan selamat bergabung tetap semangat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati